Jadwal Babak 32 Besar, Korea Masters 2024, Hari Rabu, 6 November Pertandingan Babak 32 Besar Korea Masters akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding di hari kedua Korea Masters adalah Tunggal Putri, Komang Ayu Chahyadewi yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Ting Yu. Pertandingan Komang merupakan partai ke-6 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Komang Ayu harus kalah dengan skor 15.21 dan 15.21. Selanjutnya, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yu Sun. Pertandingan Putri KW merupakan partai ke-10 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi akan melawan wakil Chinese Taipei, Xieh Pei Shan, Huang Enzu. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai ke-11 dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mendapatkan bayi di babak pertama. Di babak 32 besar Korea Masters hari pertama, dua wakil Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menang atas lawan-lawannya dan berhak melaju ke babak 16 besar. Sedangkan satu wakil, Jesita Putri Miantoro, Febri Setia Ningrum, harus terhenti di babak 32 besar. Terima kasih telah menonton!